Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Kami ucapkan kepada Auda Alhamdulillah Auda keadaan cuaca di daerah Temburung pada pagi ini cerah Mudah-mudahan apapun juga aktiviti dan kegiatan Dan juga aktiviti yang akan kita laksanakan Akan dapat dilaksanakan Baiklah, sebelum kita menyaksikan bahan rakaman Untuk keluaran yang pada kali ini Ingin kita kongsikan terlebih dahulu Mengenai dengan acara-acara Dan juga aktiviti yang akan Diadakan di daerah Temburung Mula-mula ingin Kita kongsikan bersama dengan Auda yang mana majlis pembukaan resmi Ladang ternakan ayam dan Kambing Gunung Mutiara AgroTec daerah Temburung akan diadakan Pada hari Rabu 12 Februari 2020 InsyaAllah tetamu kehormat yang akan hadir Dalam sama-sama menjayakan Dan memeriahkan acara tersebut Ialah Yang Mulia Awang Abdul Ghani bin Haji Otman Pemangku Pegawai Daerah Temburung Dan maklumat seterusnya Temburung Weekend Racing Board Control Akan diadakan pada hari Ahad 16 Februari 2020 Bermula pada jam 1.30 minit petang Hingga selesai Bertempat di Sungai Temburung Apakan Bangar Jadi kepada Auda yang berminat Untuk mengikutinya Pendaftaran adalah sebanyak RM5 sahaja Dan untuk keterangan yang lebih lanjut Auda bolehlah menghubungi terus ke talian 899-2253 Untuk keterangan yang lebih lanjut Auda itu dia maklumat semasa Yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda Seperti biasa dari daerah Temburung Kita akan dapat sama-sama menyaksikan Bahan rakaman tinjauan saya baru-baru ini Mengenai dengan pemeriksaan suhu badan Di pos kawalan labu Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan Bahan rakaman ini Dalam meningkatkan kewaspadaan Mencegah jangkitan koronavirus di negara ini Kementerian Kesehatan dengan kerjasama Jabatan Bomber dan Penyelamat Telah mengadakan operasi pemeriksaan suhu badan Ke atas pengunjung yang memasuki Ke negara ini bertempat di pos kawalan Imigresen Labu Operasi pemeriksaan suhu badan Di pos kawalan labu Temburung Dihadiri oleh pemangku pegawai daerah Temburung Yang Mulia Awang Abdul Ghani bin Haji Uthman Tulut hadir ialah Ahli Majlis Masyarat Negara Yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu Selaku penghulu mukim bokok Penghulu-penghulu mukim Dan ketua-ketua kampung Pihak Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JPK mempunyai Standard Operating Prosyuda SOP Bersama dengan Kementerian Kesehatan Untuk memastikan setiap pegawai dan kaki tangan Yang bertugas di mana-mana pos kawalan Untuk memakai toping atau mask yang telah disediakan Jadi ujian saringan Temperature screening yang kami sedang menjalankan Di pos kawalan labu Yang seperti yang juga dijalankan Di pos kawalan Kuala Lurah Dan juga Sungai Tujuh Adalah untuk mengenalpasti individu-individu Yang berisiko Yang patut menjalankan ujian yang lebih lanjut Jadi boleh dilihat di belakang Jadi temperature atau suhu badan akan diambil Bagi setiap passenger Akan ditanya juga Kalau pernah ada travel history Atau pernah ke mainland China Dalam masa 14 hari yang lepas Jadi kalau ada history travel ke China Dalam 14 hari yang lepas Akan kami advice lah lagi Alhamdulillah Sekarang belum ada kes Novel Coronavirus ini di Munai Darussalam Tapi kami sedang memantau Keadaan situasi Novel Coronavirus ini Di negara-negara jiran Jadi kami sarankan Public untuk Sentiasa Penyorang mengambil nasihat Dari official source Dari Kementerian Kesehatan Dari press release Dari Kementerian Kesehatan Iaitu Selalu Maintain Your own personal hygiene Okay Dici tangan sentiasa Dan kalau ada Apa-apa soalan Dan Boleh pergi ke Pusat Kesehatan yang berdekatan lah Jika mana-mana pelancong yang dikenal pasti Dan disyaki berpotensi Dijangkiti virus berkenaan Atas nasihat Kementerian Kesehatan Mereka tidak akan dibenarkan masuk Dan pelancong tersebut Akan diarah Tidak memasuki Kedenggara Brunei Darussalam Dari mana-mana pusat kawalan Malah pihak JPK Mempunyai kuasa Untuk mengambil tindakan Sekiranya pelancong tersebut Tidak memetuhi Arahan-arahan yang diberikan Okay Jadi belum ada Apa-nya orang Injection Untuk Disease anilah Untuk virus anilah Tapi kami akan memantau lah Kalau ada Injection-injection Atau vaksin Untuk Virus anil Alhamdulillah Terkawal Belum ada Sebarang kes Jadi Advise Atau saranan Bagi Pihak publika Ialah Sentiasa Apa-nya orang Trust Official source Dari Kementerian Kesihatan Bukan dari Mesej-mesej Yang tular Atau Viral Kami sentiasa Apa-nya orang Mengadvise The Current advice Yang official Dari Pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia Pihak emigration Meniasati orang ramai Yang ingin melancong Agar menjauhi Negara-negara Yang sudah Dijangkiti Virus berkenaan Bagi mengelakkan Daripada Dijangkiti Langkah Berjaga-jaga Mesti dititikberatkan Kerana pada masa ini Tiada rawatan khusus Bagi Jangkitan Coronavirus Dan juga Tidak ada Vaksin Yang boleh Mencegah Jangkitan Virus tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.